kembali lagi di nyongpung channel kita kali ini akan membahas di chapter 1107 betul yang diberi judul sudah lama mencarimu iya dengan gambar figur lao dan bepo ya yang sedang berdiri tubuh macan ya ya sinak macan tutul ya oke tidak berlama-lama kita langsung kembali langsung ke chapter pertama ya ya diperlihatkan dari flashback flashback yang kemarin kedatangan para raksasa ya ya dari pulau Elbaf ya ya mereka itu ya ternyata berarti dan Dori ya jadi mereka adalah sebenarnya awalnya bermusuhan ya mereka itu ya berselisih ya itu sangat lama ya sampai beratus-ratus tahun ya tetapi dengan kehadiran yang kru Luffy yang pada saat itu datang ke pulau mereka ya yang bisa menyatukan menyatukan ya dia bersedia perselesaian itu ya betul jadi mereka sekarang bersahabat kembali ya ya dan kali ini dia ada mereka datang untuk menyelamatkan kru Luffy ya betul jadi mereka mendengar ya ada kabar kalau Luffy ada di e-hand ya mereka langsung menyusul ya dan mereka tahu bahwa kru Luffy sedang dalam bahaya dalam bahwa dan tersudut ya ternyata mereka juga tidak berdua ternyata mereka juga dengan pasukannya ya pasukannya yang menyusul ya dengan kapal perang besar ya dengan sama-sama raksasa ya ya kebayangkan kapalnya sebesar apa ya dengan badan besar itu ya dan langsung mereka bertindak untuk mengacurkan kapal-kapal marinir ya betul di pesisihan laut ya ya betul dan di situ usuf melihat sangat kaget ya ya dengan kedatangan mereka ya ternyata usuf beranggapan tidak akan ketemu lagi sama mereka ya ternyata dia mereka tiba-tiba muncul ya sangat kaget sekali dan usuf menyadari bahwa mereka tidak akan bertarung ya tuh melainkan untuk menolong para kru Luffy ya dan ternyata bukan saja usuf yang terkejut ya ternyata salah satu pegapang pun terkejut mengenai kedatangan Dori dan Brogy ya dan tidak menyangka mereka kenal ya betul dengan para raksasa itu ya dan sini berlanjut diperlihatkan Joro masih bertarung dengan Lucy ya ya dan ternyata mereka masih sangat sengit sekali pertanyaan tersebut dan Joro mengakui kekuatan Lucy ya ya Rav Lucie ya cukup kuat juga Lucy ya cuma Joro terburu-buru karena udah ada panggilan oleh Jinbe untuk melarikan diri ya tapi saya yakin Joro tidak tidak mengeluarkan semua kekuatannya begitu pun di juci mungkin ya Joro masih mengetes-ngetes ya ya itu sampai apa sampai seperti melawan King dengan kekuatan penuh ya itu sekali mungkin kalau dilihat mungkin kalau kita bisa dilihat mungkin bisa pertarungan sahabat mungkin lebih kuat King ya mungkin ya sepertinya lebih kuat kini ya karena dia komandan ya ya komandan Yon Kukido dan mungkin ada melihat kabar semua aku sedang sibuk dan untuk menyelamatkan diri ya di sini Joro mungkin berpikir akan lebih lebih mempercepat pertarungan ya 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 menghentikan ya akan melakukan apa pertarungan yang sangat cepat cepat ya Apakah dia ingin menghentikannya atau ingin mengalahkannya langsung ya ya tapi di situ juga Rav Lucie malah mengejek Joro lebih baik dia menyerah saja gitu kan karena menjadi beban kru topi atau penjerami ya karena tidak bisa mengalahkan berapa Lucie sendiri jadi si Lucie seakan-akan Joro tidak bisa-bisa mengalahkan dia ya seakan-akan pertarungan dikuasai oleh Lucie ya dengan statement seperti itu dan si Joro dia sangat kesal juga ya dengan ucapannya pede sekali dia dengan meremehkan seperti dia yang mengenalikan pertarungan ya betul juga di scene selanjutnya diperlihatkan Luffy datang ya dengan kekuatan jika dikanomi ya dia terbang ya di atas awan ya Oh kening dan disitu bunyi-bunyi sangat kaget sekali ya yang dia sangat sedih dan cukup terharu ya dan Luffy bertanya kenapa kau sedih ya aku sangat kaget sekali ternyata sosok yang dirindukan ya selama ini ya yang sudah lama sekali ya ternyata muncul di hadapan dia di boni dan ternyata bukan orang lain ya tetapi orang terdekat terdekat itu topi jerami betul sekali dan situ topi jerami mengeluarkan kekuatan ya untuk memukul Gorosei dengan pukulan yang memutar gitu ya dengan seperti biasa gemu-gemu karet nomi itu ya dengan raksasa ya ya di situ Gorosei seperti dapak kutik ya dia seperti menikmati pukulan hahaha jadi seolah-olah Luffy topi jerami itu mengasih tahu kepada boni seperti ini cara memukul kerja nikah nomi gitu jadi biar nop siapa jadi boni bisa mengikuti pergerakan pukulan topi jerami karena dia juga bisa membesarkan berusaha dia cukup mirip ya replikanya seperti berkuatannya cukup dengan yang dipunyai oleh Luffy dan sisitu si Gorosei cukup terkapar ya dia terhormat cukup mengeluarkan darah benar-benar dari karena efek bulan lu tadi juga ya ternyata dari diperhatikan Luffy memukul Gorosei ternyata lu di emang kekuatan Luffy udah sangat tinggi ya tunggu dia bisa menyentuh Gorosei ya ya yang kita kenal Gorosei punya kekuatan yang sangat tinggi ya nama juga Gorosei tapi dia tidak tahu bisa bisa bergenerasi lagi tidak ya dengan lukanya itu yang jelas dia cukup berkena efek ya pukulan Luffy dan disitu Siki Jaruh ingin melaser ya atau masih masih mau menyerang kru ya terutama dan jalan 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 boni ya ya dia seperti ingin menyelesaikan semua pertarungan ini ya ya dan dia mencoba melaser boni dan ternyata dihalangi oleh ya betul ternyata dihalangi oleh jim e jim Sanji Sanji Iya Sanji mode sudah mode ini mungkinnya germang mungkin ya dia dengan kecepatannya ya ya dan ini termasuk punya kembun khas apa hati ya dengan kekuatan yang aneh juga ya dan si orang-orang yang disana terkaget ya termasuk Kijaru ya yang seharusnya Frankie ya dia sangat kaget kenapa kan kenapa dia bisa menepis-menepis laser ya dari kakinya ya padahal itu laser hanya cahaya tapi dia bisa tepi seperti kayak sesuatu yang bisa timbul muncul ya jadi disini menjelas kalau Haki Sanji tidak main-main juga ya memang dia berkembang yang sangat tinggi ya dan Kijaru dia juga sangat kaget sekali ya dan ada kewalahan juga ya dia agak bingung ya Kenapa kekuatan dia dia bisa dihempas ya oleh Sanji ya padahal dia kan laser namanya laser cahaya ya dia sayang sulit mungkin tidak terlihat ya ya Nersi Kijaru dia berpikir mungkin ini buku fisika harus dibuang ya karena harus dirubah lagi harus dirubah lagi karena tidak sesuai dengan prakteknya ya prakteknya karena lasernya juga ditembus ya itu hanya guyonan saja sepertinya hal-hal fisikanya bro berbeda ya berbeda ya jadi seperti hal guyonan ya ya di luar fisika ya ya karena dia mungkin Kijaru merasa kewalahan karena di depannya dia melawan bukan hanya Canji ternyata dengan Luffy juga ya betul sekali dan di sini selanjutnya diperlihatkan anak buah kedatangan Blackbeard ya ya yaitu siapa Pan Augur dan Devon dimana dimana Pan Devon itu adalah kru Blackbeard yang diambil dari narapidana ya diharapnya iya pas 6 ya diperlukan level 6 dia termasuk tinggi ya dan Gorose dia juga kaget kenapa mereka ada di sini ya dan apa tujuannya jadi secara tidak langsung Devon itu mencoba untuk memegang kakinya Gorosei jadi berkata ini memudahkan kita dan bisa kita selesai apakah mungkin dengan menyentuh itu dia akan mengkopi kekuatannya Gorosei ataukah dia akan bisa berubah Gorosei jadi dia bisa berubah bentuk ya gitu jadi seperti ninja dia kekuatannya itu jadi sangat bagus sekali gitu kan dia bisa menyerupai seseorang yang bila mana disentuh mungkin ya seperti itu kekuatannya bisa jadi ya jadi mereka mereka datang dengan kekuatan dari para augur ya ya para augur dari teleportasi ya ya jadi dia dengan cepat tiba-tiba muncul dan ada di egghead ya dan berkata kepada Devon ya kenapa kau mau menjadi anak buah ya detik ya lalu depon menjawab karena dia suka ya dia spesial ya spesial atau mungkin kata Gorosei eh garis keturunan mungkin ya mungkin karena ada kande ya kande bisa saja gitu jadi ada-ada hal sesuatu dari David yang belum diungkap dia ada sejarah masalah sejarah apa mungkin the cheat anaknya di sebeg mungkin mungkin ataukah ada sejarah-sejarah lain diantara di titik itu ya karena dia menyedang kande juga lalu disitu Gorosei marah dan dia mencoba untuk menusuk dengan kakinya itu depon ya namun secara dengan cepatnya eh pergerakan penagur dan depon untuk melarikan diri dengan teleportasinya namun sayang disayang Oh ternyata mereka tidak jauh terseja masih di satu pulau masih dekat ya dan ternyata pendepon pingin eh teleportasinya itu langsung jauh ke berbeda pulau ternyata penagur belum menguasai kekuatannya dia hanya bisa meletraputasi kekuatannya dengan jarak dekat jarak dekat ya dan dikejutkan kembali ternyata ada siapa kedatangan kribau ya ya kribau si manusia lumpur masih lumpur pengguna logia logia gimana si pengguna logia ini sungguh aneh ya sih kribau dia udah dari ngikutin dari masih dari dunia baru ya jadi terus mengikutin terus juga sampai saat ini di egghead ya udah dari mana kolosium lalu dari Wanokuni sampai sekarang ternyata masih bertemu lagi dengan kribau ya cuman anehnya wak pada momen sebelumnya dia kan pengen mengikuti kru topi jerami ya pengen masuk kru topi jerami tapi pada akhirnya walaupun kenapa hadiah memanggil kawan augur untuk mengajak dia ya untuk minta bergabung ke dalam krunya ya jadi seperti pengkhianatan ya jadi sebenarnya dia mungkin ada rahasia tersebut sifatnya berubah-rubah ya mungkin jadi dia labil tapi kelihatan dia sangat jahat ya jahat kicik ya jadi pengkhianat juga ya jadi ini melihat dari ekspresi wajahnya juga dia sangat sangat seram ya dan kekuatan juga cukup seram sebenarnya jadi seperti karakter usap ya jadi dia ingin menyelamatkan diri di di dalam lingkungan atau banyak laut yang kuat lebih kuat dari musuhnya gitu betul sekali sebenarnya dia mempunyai kekuatan yang cukup seram juga ya apalagi kalau sudah ada awakening dimana tipologi ya bisa me-melingkuh apa lingkungannya bisa menjadi lumpur ya dan bisa menyedot semua semua yang ada yang ada dipegang sama dia ya itu seram sekali mungkin suatu dia dia belum-belum awakening sepertinya dia juga hakinya masih mungkin kecil ya dan aja dengan belum cukup menguasai kekuatannya dia punya cukup kurang berani deh ya dia penakut cukup-penakut juga ya sebagai logianya itu logi yang cukup kuat ya cukup cukup seram sebenarnya mungkin saat kalau dia tahu caranya satu pulau juga bisa diangkat ya itu seperti kekuatan cc kegelapan ya bisa menyedot gitu kan betul juga Oke taktid tidak terasa eh ulasan chapter One Piece yang terbaru sudah selesai selesai kita pamit dan mengundurkan diri dari pemirsa hahaha jangan lupa subscribe and like and comment thank you see you bye 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 terima kasih